Tidak mungkin Pak Jack, saya mau bersuamikan orang Kristen, itu najis dan kafir bagi saya. Paham? Saya meludah di mamel, saya sudah tidak sadari lagi, saya buang meludah tiga kali, menajiskan Yesus. Saya mengkafirkan Yesus, najis Pak Jack, Yesus itu najis, kafir bagi saya, dan tak mungkinlah saya akan mau bersuamikan dengan orang Kristen, dengan orang kafir. Paham Pak Jack, saya meludah tiga kali. Kalau Muhammad kan ngajari kawin, Istrinya aja sampai tiga belas kan gitu. Kumdin, hukum baliadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, itu sebenarnya untuk orang kafir itu, diperuntukkan untuk orang kafir. Tapi mereka Islam ini, salah, Allahnya itu, Allah SWT itu terlalu bego. Jadi selain kaum Islam, itu dinamain kafir, yang wajib diperangi kan gitu. Itu Allah SWT yang bego semua sekali, bego benar-benar memang Allah SWT. Masa mengajarkan umatnya suruh membenci antara kita sesama umat manusia. Dia, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikum usiyam, min kutiba lalakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan mengkibur. Ya, di kesempatan kali ini, kita kembali akan membongkar-bongkar ya, Murtadin yang pernah dihadirkan oleh channel Yusuf Manubulu. Ya, di mana kita tahu channel Yusuf Manubulu ini adalah spesialis menghadirkan Murtadin-Murtadin yang punya kisah-kisah luar biasa sekali ya. Luar biasa apa? Ya, kalian sendiri yang menyimpulkan ya. Kita tahu bagaimana kesaksian-kesaksiannya itu selalu berisi orang-orang luar biasa. Ya, waktu di Islam bakar gereja ya, hancurkan gereja. Bahkan saat di Islam menganggap orang-orang Kristen itu sebagai orang-orang najis. Ya, dan ini ada kesaksian yang tidak kalah heboh juga. Seorang ibu-ibu yang mengatakan saat dia berada di ketercayaan Islam, dia menganggap bahwa Yesus itu najis, Yesus itu kafir ya. Saya sampai bingung gitu. Sejak kapan ada Muslim yang menganggap Nabi Isa AS sebagai kafir ya? Semua Nabi itu tidak kafir kawan-kawan. Mereka itu Nabi yang dipilih Allah SWT untuk menjelaskan dan juga mengajarkan umat manusia menyembah kepada Allah yang Tauhid, Allah yang benar. Jadi tugas Nabi itu meluruskan malah. Manusia-manusia yang sudah bengkok diluruskan. Ya, nanti manusianya bengkok diluruskan. Tugas Nabi seperti itu. Baru terakhir zaman Nabi Muhammad SAW, manusia itu terang-benerang. Tidak ada lagi ya, kita lihat bengkok sana, bengkok sini. Jadi antara gelap dan terang itu jelas-jelas sudah terpisah. Kalau sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana kafir, mana non-kafir, sudah jelas. Kalau zaman dulu, orang itu kadang-kadang suka membelintir-melintir. Ajaran yang benar, dipelintir ke kiri, nanti diluruskan lagi. Kalau ini zaman sekarang sudah jelas gitu. Yang salah jalan, salah jalan. Yang lurus, lurus. Sudah, pilihannya cuma dua. Tidak ada yang bengkok-bengkok kiri, bengkok kanak. Jadi, aduh saya bingung melihat ibu ini, Sejak kapan ada umat muslim yang menganggap Nabi SAW sebagai kafir? Ini kan konyol ya. Coba dicek. Tidak pernah ada muslim yang menganggap bahwa Nabi SAW itu adalah seorang kafir. Tidak mungkin. Nabi SAW itu adalah nabi gitu. Keimanan kita itu belum sempurna kalau kita tidak mengimani Nabi-Nabi sebelumnya. Artinya Nabi-Nabi sebelumnya itu adalah Nabi-Nabi yang mengajarkan tawhid juga. Jadi konyol sekali gitu, kesaksian ibu ini ya. Dan kita tahulah arahnya kemana. Memang ingin mendeskreditkan ajaran Islam. Seakan-akan ajaran Islam itu adalah ajaran yang barbar. Ajaran yang selalu menghina agama orang lain. Agama yang selalu menjelekan agama orang lain. Selalu dideskreditkan seperti itu ya. Sadis sekali. Bahkan, ya kita sering melihat ya bagaimana mereka mengatakan bahwa Allahnya umat muslim beginilah, begitulah. Aduh, jadi ini benar-benar sangat kelewatan. Sangat kelewatan dan disini ya sekali lagi kita hanya membagikan video-video tersebut agar teman-teman tahu gitu. Agar teman-teman ya yang masih bisa berpikiran benar, masih berpikiran bahwa Indonesia ini harus dijaga kerukunannya. Bisa bergandengan tangan dengan kami untuk melawan para polemikus yang kerjanya hanya merusak kedamaian di Indonesia. Mereka-mereka inilah perusak kedamaian. Bayangkan. Kalian bisa dengar statement-statement yang luar biasa sekali teman-teman. Ya, jadi disini saya tampilkan. Karena kita mengikuti arahan dari leader kita ya. Jadi ketua tim kompor, yaitu tim Bakul Kompor, yaitu Bang Al-Ayubi yang mengatakan, yuk viralkan gitu kan. Ya, jadi Bang Al-Ayubi menulis, viralkan maka kita ikut. Ya, sebagai anggota kita ikut untuk menyuarakan bagaimana kelucuan. Ya, disini teman-teman bisa lihat. Al-Ayubi mengatakan, channel Yusuf Manubulu penuh fitnah. Bukti video tambahan, viralkan. Yesus dibilang najis. Yesus dibilang kafir ya. Oke, kita akan putarkan juga. Dan kita juga akan tambahkan juga video-video lain. Yang isinya juga kurang lebih semua adalah video-video yang bertujuan mendeskreditkan dan merendahkan agama Islam. Jadi memang tujuannya hanya merendahkan agama Islam. Biar orang-orang berpikir bahwa agama Islam ini adalah agama yang tidak masuk di akal. Agama yang jahat dan sebagainya. Ya, inilah upaya-upaya mereka. Oke, kita simak dulu bersama-sama. Selamat menyaksikan buat teman-teman semua dan kalian yang nilai sendiri ya. Terutama teman-teman Kristen. Saya harap kalian bisa menonton ini dan kalian nilai sendirilah. Apakah ini yang namanya kesaksian untuk menguatkan iman atau ini hanya sekedar ingin melecehkan agama orang lain. Oke, selamat menyaksikan. Teman-teman, mumpung lagi viral dan mumpung lagi hangat. Ada satu lagi teman-teman ya. Perempuan mengaku sebagai seorang murtadin. Dan kesaksiannya ini membikin jengkel teman-teman ya. Menurut saya kesaksiannya ini sangat-sangat memprovokasi sekali teman-teman. Yang mana di channelnya pendeta Yusuf Manubulu, ada seorang kesaksian yang mengaku namanya Tuti Ramlah katanya. Ini pada saat dulu masih muslim, diajak menikah oleh orang Kristen. Lalu si Tuti ini mengatakan najis. Menajiskan Yesus gitu ya. Mengkafirkan Yesus, saudara-saudariku. Ini konten-konten yang penuh dengan provokasi menurut saya teman-teman. Baik saya tampilkan ya. Ini dia thumbnailnya teman-teman ya di sini. Bisa dilihat di layar teman-teman. Muslimah fanatik dari Makassar akhirnya takpluk kepada Tuhan Yesus. Video ini durasinya 3 jam 44 menit 34 detik, saudara-saudariku ya. Dan video ini dikasih judul ini oleh pendeta Yusuf Manubulu. Muslimah fanatik dari Makassar akhirnya takluk kepada Tuhan Yesus. Tuti Ramlah channelnya pendeta Yusuf Manubulu. Video ini ditonton 381.522 kali ditonton. Ditayangkan live tanggal 18 Maret 2021. Nah, buat saudara-saudariku yang Kristen, coba simak video ini baik-baik ya. Coba simak video ini baik-baik. Karena seorang muslim dan muslimah mustahil mengatakan Yesus itu najis. Menajiskan Yesus atau mengkafirkan Yesus itu mustahil. Gak mungkin, gak mungkin gitu loh. Dan menurut saya ini adalah konten dusta, saudara-saudariku ya. Baik, seperti apa videonya? Langsung saja kita simak ya. Ibu Tuti, terima kasih ya Ibu. Ibu sudah bermurah hati, mau hadir, dan mau berbagi, dan mau menjadi berkat. Supaya orang lain bisa diberkati lewat apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Ibu. Ibu, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu. Silahkan Ibu mulai ceritakan dari latar belakang dulu. Silahkan Ibu. Shalom, selamat malam, puji Tuhan. Pada malam hari ini, saya dapat bersaksi di tempat ini karena kasih kemerahan Tuhan Yesus. Pertama-tama, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Tuti Ramlah Hussein. Oke, Tuti Ramlah Hussein namanya. Saya ambil poin-poinnya saja ya, teman-teman ya. Karena durasinya ini panjang, teman-teman ya. Kami adalah latar belakang dari Islam yang begitu fanatik. Ya, saudara. Oke, namanya adalah Tuti Ramlah. Berasal dari Islam yang sangat fanatik, saudara. Kita langsung masuk ke kesaksiannya langsung ya, agar durasinya tidak terlalu panjang. Poinnya sudah dapat ya. Wanita ini mengaku sebagai mantan muslimah. Namanya adalah Tuti Ramlah. Dan mengaku muslimah yang taat dulunya, teman-teman. Sangat-sangat membagongkan. Oke, teman-teman. Saya langsung masuk ke menit yang ke-22. 38 detik ya. Tiba-tiba, saya tersenyum. Dia katakan begini lagi. Tapi ingat, Tuti. Nanti kau akan bersuamikan orang Kristen. Waktu dia katakan itu, keluar kata-katanya. Bersuamikan orang Kristen. Selinga saya panas langsung, saudara. Saya langsung sentak dia. Halo. Tidak mungkin, Pak Jack. Saya mau bersuamikan orang Kristen. Itu najis dan kafir bagi saya. Oke, itu najis dan kafir bagi saya. Ini ceritanya begini, teman-teman. Si Tuti Ramlah ini berteman dengan seorang laki-laki yang beragama Kristen. Lalu, si temannya tersebut yang dimaksud Pak Jack itu mengatakan kepada Tuti. Tuti, suatu saat kamu akan bersuamikan orang Kristen. Dan inilah respon dari Tuti. Apa yang dikatakan oleh Tuti. Inilah responnya kepada Pak Jack. Teman-teman. Saya meludah di mamel. Saya sudah tidak sadari lagi. Saya buang meludah tiga kali. Menajiskan Yesus. Saya mengkafirkan Yesus. Najis, Pak Jack. Yesus itu najis. Kafir bagi saya. Dan tak mungkinlah saya akan mau bersuamikan dengan orang Kristen. Dengan orang kafir. Paham, Pak? Ya Allah. Ini jelas-jelas fitnah, teman-teman. Dan ini jelas-jelas konten yang penuh dengan provokasi menurut saya. Tidak mungkin mustahil orang Muslim atau Muslimah menajiskan Yesus. Mengkafirkan Yesus. Itu tidak mungkin. Karena tak sempurna iman seseorang jika tidak beriman kepada Yesus atau Nabi Isa alaihi salam gitu ya. Tak sempurna. Tak sempurna gitu loh. Coba kita ulangi lagi ya, teman-teman ya. Menajiskan Yesus. Saya mengkafirkan Yesus. Najis, Pak Jack. Yesus itu najis. Kafir bagi saya. Dan tak mungkinlah saya akan mau bersuamikan dengan orang Kristen. Dengan orang kafir. Paham, Pak Jack? Ya Allah. Sampai segitunya mereka ingin menyudutkan Islam ya. Membuat kesaksian tepu-tepu, teman-teman ya. Setelah saya mengkafirkan dan menajiskan nama Yesus, Saudara. Setelah saya menajiskan dan mengkafirkan nama Yesus. Ini jelas-jelas dusta. Ini jelas-jelas fitnah. Dan ini jelas-jelas bohong. Tidak mungkin seorang Muslim dan Muslimah menajiskan nama Yesus. Mengkafirkan nama Yesus. Tidak mungkin. Ya, karena tidak sempurna iman seorang Muslim jika tidak beriman kepada Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Kita lanjutkan, Saudara-saudariku. Sedikit lagi. Malam itu juga Yesus bertindak sama saya. Saya tidak pernah bermimpi bahwa yang saya katakan orang kafir itu datang menjumpai saya. Dan dia menjumpai saya bukan dengan saat-saat saja. Tetapi hampir empat tahun, Saudara, dia datang kepada saya. Bagaimana perasaan saya tidak kacau. Ya. Dia datang kepada saya dalam bentuk slide besar. Kalau seperti dulu itu ada layar pancak. Ya. Seperti itu dia datang. Dia goyang, dia hidup. Ya. Ya. Tetapi pada waktu dia datang, saya kaget. Saya bilang, kenapa? Dan saya tidak bisa bicara. Saya bilang, kenapa? Dalam hati saya, kenapa kau yang datang? Dan matanya Yesus itu, Saudara. Dia bersinar dan dia menusuk. Saya punya hat. Saya punya jantung. Oke. Saya cukupkan ya, teman-teman ya. Wanita ini mengaku tidak dalam keadaan bermimpi. Hampir empat tahun didatangi atau dijumpai oleh Yesus dalam keadaan nyata, Saudara-saudariku. Ya. Gimana? Kita tidak geleng-geleng. Wanita ini mengaku didatangi Yesus hampir empat tahun tidak dalam keadaan bermimpi. Dan di video yang lain, orang ini mengatakan Yesus itu datang, ya, menjumpai wanita ini. Dia tertancap di tembok. Matanya merah menyala. Dia menggunakan jubah merah dan berselendangkan biru. Sekali lagi, bagi kami, seorang muslim dan muslimah, ya, jelas konten ini adalah konten, konten tepu-tepu, gitu ya. Karena mustahil seorang muslim dan muslimah mengkafirkan Yesus, menajiskan Yesus, itu mustahil. Lu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang Kristen di luar sana? Apa respon mereka terhadap video ini? Begitu, teman-teman. Ya, sekali lagi, biar tidak lupa ya sumbernya. Muslimah fanatik dari Makassar akhirnya takluk kepada Tuhan Yesus. Tuti Ramlah. Channelnya Yusuf Manubulu, ya, ditayangkan live tanggal 18 Maret 2021. Ingat satu hal. Kata-kata yang keluar dari mulut ibu ini, wanita ini adalah, wanita ini menajiskan Yesus, wanita ini mengkafirkan Yesus. Saudara-saudara, ya, semoga saja ini juga ditelusuri, ya, semoga saja juga wanita ini juga ikut diperiksa, gitu. Ya, karena menurut saya pribadi, konten ini adalah konten provokasi. Karena nggak mungkin seorang muslim dan muslimah menajiskan Yesus, mengkafirkan Yesus, itu nggak mungkin. Mohon maaf apabila ada silap kata, saudara-saudariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, saya mendapati sebuah video yang sangat menyakitkan hati umat Islam. Ini lagi-lagi narasumber yang dihadirkan oleh Yusuf Manubulu, sahabat. Di sana ada tiga orang dan mereka ini oten semua, ya. Ada Yusuf Manubulu, Fajar Hop, dan juga Meri, sahabat. Jadi, mereka bertiga ini sama-sama oten membicarakan tentang Islam. Artinya, mereka sedang tidak berdiskusi dengan umat Islam, tapi menolok membahas Allah SWT, Rasulullah SAW. Dan yang keluar dari mulutnya itu adalah hujatan, hinaan, dan penistaan, sahabat. Jadi, mereka ini adalah gambaran ajaran kasih itu mungkin, ya, sahabat. Yang selalu mereka umbar-umbar, gitu. Saking kasihnya mereka, sesama mereka saja itu masih membahas tentang Islam. Masih membahas tentang Allah. Ya, kalau bahas Islam, bahas Allah, bahas Al-Quran, bahas Rasulullah, nggak apa-apa. Tapi, kalau disertai dengan penistaan seperti ini, ini yang tidak bisa kita terima, begitu. Jadi, nggak salah kalau kepolisian itu menangkap Yusuf Manubulu ini, sahabat. Karena, dialah yang telah menghadirkan orang-orang pembenci Islam ini, Islamophobia ini. Memang, si Yusuf Manubulu itu tidak terlalu ekstrim seperti narakoplanya, tapi dia yang selalu menghadirkan orang-orang seperti ini. Sebisa mungkin dia itu memancing emosi umat Islam. Dan ini sangat terlalu menyakitkan bagi saya pribadi, sahabat. Nah, bagaimana menurut Antum semua? Mari kita dengar dulu videonya yang berikut ini. Kita ke Pajar Hop. Selamat malam. Selamat malam, Pak Pajar. Selamat malam, Pak. Salam kemenangan. Salam kemenangan, Pak Pajar. Haleluya. Puji Tuhan, Pak. Apa jelas suara saya, Pak? Jelas, jelas. Suara saya apa jelas, Pak? Jelas, Pak. Jelas, silakan. Salam, Bu. Salam, Bu. Mary. Ya, salam, Pak. Bu, Mary. Berapa tahun, Bu, mencoba untuk masuk ke agama seberang, Bu? Dari tahun 2003. Sebelum tahun, ya? 2003 sampai 2013 itu saya sudah tidak nyaman sekali. Oh, 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun, ya? Iya. Tapi saya tidak ada damai sejahtera, Pak, di situ. Aduh, sangat tersiksa saya. Iya, betul, Ibu. Tadi berdoa-berdoa pun nggak bisa menemukan keterangan. Nggak bisa menemukan keterangan di situ. Nggak ada, nggak ada, Pak. Buntu? Iya, Bu. Memang betul. Saya kan di Islam ini aslinya. Asal saya Islam. Berdoa itu. Memang orang yang nggak selamat, jalan yang nggak ada keselamatan, itu berdoanya pun tetap dia meminta ingin diselamatkan dan ingin ditunjukkan jalan kebenaran, gitu. Jadi si Fajar Hopp yang menelpon di channel Yusuf Manubulu ini masih mengaku sebagai seorang Islam, ya, sahabat. Dia masih Islam, ingat itu. Jadi kan awalnya si Narakopla Mary ini kan bersaksi. Dalam kesaksiannya itu dia mengaku pernah mu'alaf, sahabat. 10 tahun, dari 2003 sampai 2013. Dan nadanya juga menghina, gitu. Dia nggak tenanglah di Islam. Nggak ada damai sejahtera. Bahkan yang lebih parahnya itu adalah dia tersiksa di Islam, katanya. Jadi dia mau mengatakan bahwa ajaran Islam ini ajaran yang sangat menyiksa dia. Konotasinya sangat jelek, ya, sahabat. Islam itu menyiksa dia, gitu. Padahal dianya yang tidak mampu menjalankan syariat Islam. Maka benarlah firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 45 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bissobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khash'in. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi dianya yang tidak khusyuk di dalam Islam, Islam pula yang disalahkan menyiksa dia, sahabat. Naudzubillah, summa, naudzubillah. Maka saya bilang tadi agama seberang ini memang nggak ada penyelamat. Makanya dia minta, dia minta ingin selamat. Karena Islam itu sebenarnya akhirnya neraka. kalau kita kan ahlinya surga. Amin, amin. Amin. Bagi kawan-kawan yang di layar cat itu ya saya hanya ngomong. Memang betul yang dikatakan Pak Kace ya. sholat yang baik itu sebenarnya inas sholati tanha anil fahsa iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bukan sholat yang nunggang-nunggeng itu. Betul Pak Kace memang. Memang bau sekali ongok para oten ini kalau bicara Zabat. Lidahnya itu ringan sekali membaca Al-Quran kemudian ditafsirkan menurut otak mereka sendiri. Katanya sholat yang benar itu menurut Kace anil fahsa iwal mungkar mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu bukan kata kace ongok. Itu kata Al-Quran. Sholat yang benar itu adalah sholat yang mencegah keji dan mungkar. Itu benar. Kata Al-Quran. Sholat yang mencegah anil fahsa iwal mungkar itu adalah sholat seperti Rasulullah sholat. Bagaimana Rasulullah sholat? Yaitu ikuti gerakan Rasulullah ruku dan sujud. Wa'akimis sholat wa'atuz zakah warka'uma'ar-roke'in Tegakkanlah sholat tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Inilah sholat yang mencegah keji dan mungkar itu. Nah gerakan ruku dan sujud itulah yang kemudian dihinanya menjadi sholat yang tunggang-tungging-tunggang-tungging padahal mereka itu yang kerjanya tunggang-tungging-tunggang-tungging di gereja. Lompat sana-lompat sini kayak orang keserupan. Sementara kitabnya sendiri berkata apa? Matius 26 nomor 39 Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa Katanya Ya Bapaku Jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki melainkan seperti yang engkau kehendaki. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti Lukas 4 ayat 8 Ini adalah perintah Allah yang disampaikan Yesus kepada pengikutnya Pada ayat itu diakhiri dengan kata hanya kepada dia sajalah engkau berbakti yang artinya sangat tegas bahwa sujud menyembah Allah Itu adalah bentuk berbakti kepada Allah yang harus dilakukan dan hanya kepada Allah saja Kita harus berbakti Keharusan untuk sujud menyembah Allah telah ditegaskan pula oleh kitab PL mereka dalam Mazmur 86 ayat 9 Apa salah itu? Tidak ada Ya karena kita sekarang saya sekarang dan ibu serta kawan-kawan yang Kristen Yesus Kristus kan sudah mengajarkan apa yang sudah menjadi satu disatukan oleh Allah tidak dapat dicerakan oleh manusia kalau Muhammad kan ngajari kawin Istrinya aja sampai 13 kan gitu Dari situ kita tengok sebenarnya sudah ajaran yang benar dan ajaran yang sesat itu sudah kelihatan tapi kadrun-kadrun kebanyakan ya masih ngayel apalagi tahu hadisnya bu makin panah kalau tahu hadis ini dari Al-Bur'an aja ini perihal berpuasa begitu juga kadang-kadang di layar cat itu ada Yesus berpuasa kok kalian Kristen sekarang gak puasa kita berpuasa itu mana ada orang yang tahu iya benar muslim berpuasa dan gak iya puluh gak puasa ya kan dapet berapa gak mau puasa kalau kita kan enggak gitu makanya dia kadrun-kadrun itu tetap berpunuhan dengan yang mengatakan Yesus berpuasa kok kalian gak berpuasa itu kan dia diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu yang dimaksud Yesus kan sebagaimana orang sebelum kamu agar kalian semua bertakwa itu artinya bu tapi kenyataannya bu berpuasa satu bulan suntuk banyak yang gak bertakwa umat Islam itu makin babi dia menghina Rasulullah mengajarkan kawin Yesus tidak eh dongok baca lagi wahyu 19 nomor 7 Yesus itu kawin marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia siapa anak domba itu tanyalah ke pendetamu dongok kalau kau gak tahu karena kedongoanmu tanya ke pendetamu siapa anak domba itu karena semua para nabi itu diutus dan mengajarkan kawin diberikan istri-istri oleh Allah oleh Tuhan kalau dalam Al-Quran itu ada dalam surat Arakdu ayat 38 sahabat Bismillahirrahmanirrahim sungguh kami benar-benar kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau Nabi Muhammad dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti mujizat melainkan dengan izin Allah untuk setiap masa ada ketentuannya ini Al-Quran oh mungkin Otain bilang itu kan Al-Quran dalam Bible kami gak ada dalam kitab kami gak ada eh dongok dongok lagi kan Nabi Ibrahim itu punya dua istri ya dongok anda nanti buka lagi kejadian 11 nomor 29 sampai 31 istrinya Sarah dan Hagar selain itu Ibrahim juga disebut punya gundik bernama Kentura kejadian 25 nomor 1 Nabi Yaakub punya empat istri dongok yaitu Leah Rahel Bilha dan Zilfa kejadian 29 nomor 31 sampai 32 30 34 30 nomor 39 jejak Nabi Yaakub ini juga ditiru oleh anaknya Esau dengan menikahi dua perempuan Kanaam yaitu Ada dan Oholibama kejadian 36 nomor 2 sampai nomor 10 lalu Nabi Musa berpoligami dengan mengawini dua istri juga dongok salah satunya bernama Zipora keluaran 18 nomor 2 bilangan 12 nomor 1 Salomo alias Nabi Sulaiman punya 700 istri dan 300 gundik 1 raja-raja nomor 1 sampai 3 anak kandung Salomo Rehabiam juga berpoligami ia ia punya 8 istri dan 60 gundik yang memberinya 28 anak laki-laki dan 60 orang perempuan 2 Tawarik 11 nomor 21 Nabi Daud memiliki banyak istri dan gundik dongok-dongok diantaranya Ahinoam Abigail Maca Ajit Eja Mikhail dan Basheba 1 Samuel 25 43 44 27 33 30 Oh banyak ini ya Tawarik 3 1 sampai 9 juga sama mengatakan itu kemudian Simpson kawin beberapa kali Hakim 14 nomor 10 Hakim 16 nomor 1 sampai 4 dan masih banyak lagi daftar pelaku poligami dalam kitab mu dongok berapa kali dongok buat anda ini jauh sebelum rasul lahir jauh sebelum rasul lahir Nabi Daud Abraham Yaakub dan Salomo telah mempraktikkan poligami tapi tak satupun ayat Bible yang mengecam atau menilainya sebagai tindakan yang salah bermaksiat dan dosa Nabi Daud mengoleksi banyak istri dan gundik tapi Tuhan tidak mengecamnya sebagai kelemahan bahkan Tuhan memberikan penghargaan dengan julukan Nabi yang taat kepada Tuhan dan berkenan di hatinya kisah para rasul 13 nomor 22 banyak sekali ayat berpoligami dalam kitab mu jangan kau tunjukkan kedongoan mu bau kali mulut mu itu ketika kau berbicara seperti itu kemudian mengenai perintah puasa juga sahabat nih murtadin yang ngaku islam ini baca Al-Quran aja belepotan gimana dia mau menafsirkan menerjemahkan Al-Quran itu sendiri baca surah Al-Baqarah 183 salah salah kita benarkan dulu bacaan ongok ini sahabat Bismillahirrahmanirrahim Ya Ayuhal Lathina Amanu Kutiba Alaikum Siyam Kama Kutiba Ala Lathina Min Qoblikum La Al-Lakum Tattakun Ongok Raya bacanya kemana Dia Ya Ayuhal Lathina Amanu Kutiba Alaikum Siyam Min Kutiba La Lakum Tattakun Nah Nah itu kan Ketauan Kualitasnya Nggak ada Islamnya Ngaku Islam Ngaku Murtadin Lalu Mencoba-coba Menafsirkan Al-Quran Ongok Ini yang terakhir Ini yang paling bahaya Dan paling menyakitkan Umat Islam Sahabat Maka kita ini Udah betul Memang Termasuk saya Udah betul Memilih Yesus Kristus Adalah Tuhan Yang benar Allah SWT Kata Islam Maha hidup Amin Allah SWT Kan kata Islam Allah SWT Maha hidup Kadang-kadang Ada yang Yang Itu komentar-komentar Orang Islam Itu ada yang Itu kan Nama Nama Allah Itu kan Ada sifatnya Sifat-sifat Allah Datanya banyak Itu saya pun udah tahu Menyebutkan kafir-kafir Dia mengutip pada ayat-ayat itu Surat Al-Kafirun Yang dia anukan itu Yang ayat Ayat Yang terakhirnya Itu Lakum di Mukum baliadin Bagi muajamah Muda diku agamaku Itu sebenarnya Untuk orang kafir Itu dipentukan Untuk orang kafir Tapi mereka Islam ini Salah Allahnya itu Allah SWT Terlalu bigo Jadi selain Kauan Islam Itu dinamain Kafir Yang wajib diperangi Kan gitu Itu Allah SWT Yang bego Sama sekali Bego benar-benar Memang Allah SWT Masa Mengajarkan umatnya Suruh membenci Antara Kita Sesama umat manusia Ya kan Disuruh membunuh Membunuh Itu sebenarnya Yang merenggangkan Hubungan kita Antara Sesama manusia Termasuk di Indonesia Ini Saya tidak bisa Berkomentar Karena nanti Kalau saya komentari Keluar pula Hujatan saya Terhadap Tuhan mereka Dan kita Usahakan Menghindari itu Jangan sampai Kita menghujat Tuhan yang mereka Karena kalau kita Hujat Tuhan yang mereka Semakin bau Ongok mereka Kalau dia Bernapas Dalam laut itu Mengapung Semua Ikan laut Saking Baunya Mulut mereka Dalam Menghujat Allah Rasul Dan Islam Cukuplah Firman Allah Di dalam Surah Al-Furqan Ayat 44 Untuk menggambarkan Orang-orang ini Amtah sabu Anna akfarahum Yasma'una Au ya'qilun Inhum Illa Kal'an Amibal Hum Adollu Sabila Atau Apakah engkau Mengira bahwa Kebanyakan mereka itu Mendengar Atau memahami Mereka Tidak lain Hanyalah Seperti Hewan ternak Bahkan Mereka Lebih Sesat Jalannya Na'udzubillah Suma na'udzubillah Oke lah sahabat semuanya Kita hanya berdoa Tugas saya Di dunia Per-youtuban ini Adalah untuk Membongkar Orang-orang yang Islamophobia ini Yang membenci Menghujat Memfitnah Allah Rasul Dan Islam Maka selanjutnya Bagi para penonton Yang barangkali Tahu dengan orang ini Segera Bertindak Jadi kita Sama-sama berjuang Saya berjuang Seperti ini Antum pun berjuang Di sana Seperti Yusuf Manubulu Saya hanya Mereaksin Dan Alhamdulillah Masya Allah Allah ketuk Pintu hati Umat yang lain Tergerak Girohnya Untuk berda'wah Kemudian melaporkan Si Yusuf Manubulu Hari ini Kita bongkar Satu persatu Orang-orang Pembenci Islam ini Sahabat Dan mudah-mudahan Semuanya bisa Diselesaikan Dan negara kita ini Menjadi aman Damai Tentram Sejahtera Dan sentosa Sahabat semua Oke lah sahabat Demikian saja Video Oten Ongok Yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan bisa Anda Teruskan kepada yang lain Faktabiru ya'ulillah besor La'alakum tulhamun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman sudah saksikan ya Jadi begitulah kesaksian yang mereka tampilkan Luar biasa sekali Ya kalian yang nilai sendiri lah Ini dusta Ataukah ini kebenaran Dan tolong ya Bagi teman-teman Kristen Cobalah nilai dengan hati yang bersih Hati yang tulus Disini saya selalu mengatakan Bahwa yang kita lawan ini adalah Parah orang-orang perusahaan Indonesia Mereka terus menggaungkan Ya intoleransi Mereka terus menggaungkan Seakan-akan Agama Islam adalah agama yang jahat Dan ini terus memprovokasi Umat muslim tentunya Kalau yang kita sampaikan ini adalah Kebenaran ya Tolong kalian maklumi Dan disini kita gak ada masalah Dengan agama Kristen Yang kita lawan adalah Orang-orang intoleran Ya orang-orang yang selalu Mempikna Islam Kita lihat bagaimana channel-channel Polemikus itu ya Selalu mengatakan Islam Ya diperbolehkan Punya dalil Untuk merampok orang lain Padahal Ya gak pernah Umat muslim itu diajarkan Merampok umat lain Kalau gak udah habis Indonesia ini udah habis Kalau sekolah agama lain Dan bukti sejarah Menyatakan Ya bukti sejarah Jelas-jelas tertulis Ya dan bisa kita lihat Bahwa yang suka Merampok orang lain Itu siapa Bagaimana Indonesia dijajah Tiga setengah abab Kalau Pak Ya bagaimana Negara-negara di Afrika Di Amerika Itu dijajah oleh siapa Kalian yang nilai sendiri ya Jadi janganlah selalu Istilahnya Maling teriak maling gitu Maling tapi teriakin Orang lain maling Ini kan kelewatan Nah itulah yang Harus saya sampaikan Dan itulah kebenaran Dan sedikit iklan Ya mungkin teman-teman tahu Bahwa channel-channel Di HMC Group itu Banyak ya Yang Sudah mati suri Nah dulu kita punya Beberapa channel Dan semua sudah mati suri Selama beberapa bulan terakhir Kita upayakan Agar channel-channel tersebut Bisa bangkit kembali Tetapi Kenyataan berkata lain Kenyataan berkata lain Dan di bulan empat ini Memang fokus saya adalah Ya sudah lah Kita beritiar Merintis lagi dari nol Ya kita buat lagi dari nol Ya kalau memang Sudah tidak bisa juga Ya artinya kita tahu Apa yang harus kita lakukan Artinya memang Allah berhendak yang lain Yang bisa kita lakukan Hanya itiar Selebihnya terserah Kepada Allah Ya disini saya mulai lagi Dari beberapa channel Karena channel-channel ini Saya rasa Channel yang harus Kita besarkan ya Karena Channel ini bertujuan Untuk mengungkapkan Mengungkapkan kebenaran Dan salah satunya adalah HMG News Ini baru satu subscriber Mohon didukung ya teman-teman Linknya akan saya taruh Di deskripsi ya Linknya akan saya taruh Di deskripsi Bagi teman-teman Mohon dukungan Dan di komunitas juga akan saya taruh Di komunitas akan saya taruh juga Jadi tolong didukung ya Ini bagi teman-teman yang ingin melihat Kegiatan kita kemarin Ya kegiatan kami kemarin Saat membagikan Sedikit ya Sedikit rejeki Yaitu sirup dan juga Biskuit Ya Jadi biskuit dan Sirup kita bagikan Kepada saudara-saudara kita Kemarin Dan kita juga berencana akan Melakukannya lagi Di tanggal 20 nanti ya Di tanggal 20 malam Kita akan kembali membagikan Sedikit sirup dan juga Bingkisan Ya berupa Snack-snack Makanan ringan lah Makanan ringan kepada Saudara-saudara kita di luar sana Dan bagi teman-teman Yang ingin ikut ya Ingin ikut mendukung Bisa juga disalurkan Melalui nomor rekening Yang ada Di bawah ini ya Saya cantumkan dulu Nomor rekeningnya Bagi teman-teman yang tergerak Untuk ikut ya Jadi dapat disalurkan Melalui nomor rekening Yang ada di bawah ini Ini akan kita salurkan Tanggal 20 nanti 20 malam ya Jadi 20 malam kita akan Keliling untuk membagikan Sedikit Sedikit-sedikit tersebut Oke mungkin itu aja sih Pengumuman dari saya Ya makasih buat teman-teman Semua yang udah nyimak Di akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di konten-konten kita Selanjutnya Selamat menikmati